PSM Makassar berhasil orbitkan pemain timnas. Selangkah lagi, penantian 23 tahun. Bernardo Tavares bangga dengan anak asuhnya. Selangkah lagi, penantian 23 tahun. Skuad Juku Ejakian dekat dengan titel juara Liga 1 musim 2022-2023. Hanya butuh tambahan 2 poin lagi agar skuad Ramang bisa menastikan diri sebagai juara Liga 1 BRI 2022-2023. Itu artinya, PSM Makassar akan memastikan juara di kandang Madura United pada pekan ke-32 Liga 1 musim 2022-2023, apabila berhasil mencinarkan Laskar Sabpe Krab. Torehan 72 poin itu sudah tak mungkin lagi dikejar oleh pesaing terdekat PSM di papan klasemen, yakni Persija Jakarta dan Persib Bandung. Jika PSM berhasil memenangi Liga 1 musim 2022-2023, maka penantian 23 tahun Juku Eja untuk membawa pulang trofi juara akan berakhir. Ya, PSM terakhir kali naik ke podium juara Liga 1 pada musim 1999-2000. Gelar juara Indonesia 1999-2000 dipastikan milik PSM selesai di partai puncak Juku Eja menekuk PKT Bontang dengan skor Ahri 4-2. Akan menjadi memori indah apabila gelar juara Liga Indonesia kian sempurna andai sang kapten dinobatkan sebagai pemain terbaik. Bernardo Tavares bangga dengan anak asuhnya. Sebagai tuan rumah, Juku Eja menang 3-1. Gol kemenangan PSM dicetak oleh Ananda Raihan, Kenzo Nambu, 70 dan Ramadan Sananta, 90. Usai pertandingan, pelatih kepala PSM Makassar Bernardo Tavares memuji penampilan dan perjuangan tim. Ia mengatakan Wiljan Pluim dan kawan-kawan sudah bekerja keras, meski lelah dengan jadwal pertandingan yang padat. Pemain saya sudah bekerja keras, meski sudah sangat lelah dengan jadwal pertandingan yang padat, ujar Bernardo Tavares. Bernardo Tavares menambahkan, para pemainnya pantas menang. Pasalnya, Juku Eja menguasai permainan dengan sangat baik. Kami menguasai permainan, berjalan sesuai rencana kami. Tim kami, menguasai bola dan kami pantas memenangkan pertandingan, tambah mantan pelatih Akademi Benfica SL itu. PSM unggul 15 poin atas Persija Jakarta yang berada di posisi kedua dan unggul 16 poin atas Persib Bandung yang berada di posisi ketiga. PSM Makassar berhasil orbitkan pemain tim Nas. PSM dengan senang hati mendukung tim Nas Indonesia. Tapi tolong jangan pergi ke kamp pelatihan terlalu sering. Bernardo Tavares menegaskan, dirinya juga bangga para pemain PSM Makassar mendapat panggilan ke tim Nas Indonesia, baik junior maupun senior. Sintai yang telah memilih 4 pemain Juku Eja sejauh ini, termasuk Ramadan Sananta, Kembar Yaakob dan Yance Sayuri, serta Zaki Asraf. Tiga dari empat nama di atas akan dipanggil tim Nas Indonesia untuk uji coba internasional melawan Burundi di FIFA Mudday. Di saat yang sama, Zaki juga tergabung dalam tim Nas U20 Indonesia. Saya pikir itu suatu kehormatan bagi kami untuk panggilan mereka. Aku senang mereka menelpon. Saya berharap di masa depan lebih banyak pemain kami yang dipanggil untuk berkontribusi di tim Nasional, kata Tavares.